Halo Sobat Jepcam, balik lagi di game Toppar, gimana kabar kalian? Semoga Sobat Jepcam dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada Oke, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan misi Pertama kita di event Total Eclipse atau Total Grahana Dimana pada video sebelumnya kita sudah melihat berbagai fitur terbarunya yang ada di game pada event kali ini Oke, langsung saja kita akan mencoba kerjakan misinya Kita langsung ke gedung radar Sobat, dimana misinya kali ini terfokus pada gedung radar Kita harus menyelesaikan 50 kali misi radar Agar mendapatkan item yang kita butuhkan untuk merakit robot HT Serta mendapatkan item Odin Untuk mendapatkan 3 hero mutan yang kita sudah lihat kemarin di video sebelumnya Dan di radar ada fitur terbaru Sobat Jadi di bawah ini kalian bisa lihat ada kotak kecil Kalian langsung bisa klik saja, nanti akan terbuka jendela misi HT Di sini kalian bisa lihat Sobat, ada 5 misi untuk mendapatkan item HT Yang dibutuhkan untuk merakit nanti Dan juga di sini kalian bisa lihat Sobat, ada 3 misi yang berbeda Yang kalian harus selesaikan juga untuk mendapatkan item seperti item Odin Sobat Jadi untuk mendapatkan hero mutan nanti Oke, kita akan langsung kerjakan misinya Mungkin di misinya nanti kita akan percepat untuk mempersingkat waktu Oke, jangan lupa di sini kalian harus menggunakan hero Diana Untuk mengirit fit Dan juga kalian harus dahulukan misi yang menggunakan fit lebih sedikit Jadi untuk mengirit fit juga Karena misi 50 ini sangat banyak dan menguras fit Disini kalian melihat ada titik kecil warna merah di kotak bawah ini Jadi salah satu misi kita sudah selesai Ini dia misi salah satu kita Kita sudah mendapatkan item HT kita Jadi kita langsung klik saja Kita tunggu Kita ambil hadiahnya Oke, ini item pertama kita Kita langsung klik install Terus kita tunggu Ini ada tanda kunci Kita langsung klik saja Terus klik lagi Dan terpasang ya Jadi ini terus kalian lakukan ya Jadi kalian cari itemnya dan langsung install Dan di sini kita juga sudah menyelesaikan salah satu misi hero mutant Jadi kita mendapatkan item Odin Kita langsung ambil saja ya Jadi ada 3 hero mutant Berarti kita harus mendapatkan 3 item Odin ya Jadi kita lanjut untuk menyelesaikan misi radarnya Sampai semua misi selesai Terima kasih telah menonton! 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 bertarung ya dan di sini juga ada tanda merah kecil jadi ini adalah skill bawaan kita ya udah terbuka sebagian ada 123 yang sudah open sisa empat lainnya kita menunggu misi barunya ya jadi mungkin nanti kita bisa open lebih banyak lagi dan juga disini kita lihat leveling robot ht kita ya jadi kita bisa up level kita semaksimal mungkin nanti dan juga disini ada 7 skill yang bisa kalian gunakan nanti oke kita langsung ke hero ya yang pertama di sini ada di angkatan laut ada koi kita langsung klik klik saja ini dia hero nya udah level 60 kita klik mutasi Oke ini dia hero nya kita udah dapat hero mutant kita langsung ke hero selanjutnya saja sini lanjut ada lihon yu di angkatan darat ya perlu diingat juga disini sobat hero nya diwajibkan harus level 60 dulu ya baru bisa dimutasi ke hero mutant dan jika hero kita kembalikan dulu kita klik lagi kita langsung up level 60 kita mutasi ke mutan Oke dia ini lihon yu di angkatan darat ya next ada Nadia di angkatan udara tahap level 60 kita mutasi dia hero mutannya jadi itu ya perlu diingat yang pertama tadi harus level 60 terus jika hero kita kembalikan saja dulu kita langsung up level baru bisa kita mutasi ke hermutan ya Oke kita lanjut ke tantangan HD kita lihat dulu ini dia misi dan hadiah pertama kita eh sebelumnya kita lihat dulu peringkat yang paling tinggi dia menggunakan angkatan darat ya kalian bisa coba juga atau bisa kalian pakai apa apa pasukan utama kalian ya Oke kita coba langsung dia dapat cepat sedikit ini dia kita langsung skip saja ya ini dia dia-hadiah yang bisa kita dapatkan ya di tantangan HT Oke kita lihat dulu misinya yang udah kita selesaikan kita ambil ada 3-3 misi yang udah selesai sini kita mendapatkan peringkat 12 ya dan jika Korean VIP mungkin bisa lebih ya untuk mendapatkan damage yang lebih besar lagi Oke kita akan coba upgrade dan kita lihat perbedaannya setelah di upgrade dan menambahkan item skill dan up level ya ini kita langsung ke tantangannya tangan HT kita akan lihat kita percepat Oke lumayan hadiahnya kita akan lihat peringkat kita kita ada di peringkat tiga ya lumayan yang besar ya perubahannya jadi jangan lupa kalian coba masukkan dulu skillnya dan up levelnya ya untuk informasi disini kalian bisa lihat ada 12345 ya 45 chip yang berbeda dari mulai warna abu sampai gold ya jadi disini bisa dibilang ini level-level chip ya jadi yang paling bawah disini ada warna abu yang yang kedua ada hijau yang ketiga ada biru keempat ada ungu dan yang terakhir adalah gold ya atau emas ini level yang paling tinggi jadi kalian usahakan menggunakan chip skill HT yang paling tinggi ya kalau bisa warna gold atau enggak buat para flyer gratis ah mungkin maksimalnya di ungu ya untuk memaksimalkan kekuatan tempur HT nya dan untuk informasi yang kedua disini kalian bisa lihat ada tiga jenis skill HT atau chip yang pertama disini ada keystone kalian bisa lihat sendiri dan pelajari nanti yang kedua ada Samesir dan yang terakhir yang ketiga ada hoplon ya jadi ini tiga jenis skill atau chip yang kalian bisa gunakan di gunakan di ht kalian nanti dan kalian bisa pelajari sendiri apa yang paling cocok untuk unit kalian dan untuk informasi yang ketiga kalian juga bisa lihat disini ada chip atau skill ht hoplon keystone sama sama sil ya usahakan cara pemasangannya seperti ini ya jadi semua slot dipasang dengan chip atau skill yang sama ya jadi kalian nanti bisa mendapatkan bonus yang ada di bawah skill ini kalian bisa mendapatkannya jika semua full dengan chip atau skill yang sama ya jadi diusahakan seperti ini Oke jadi segitu dulu sob jadi untuk video kali ini tentang event terbaru ini semoga bergemaat dan terima kasih yang kalian udah nonton dan supportnya sampai ketemu di next video selanjutnya sub indo by broth3rmax